Pemirsa rekaman video amatir memperlihatkan aksi ugal-ugalan sebuah truk saat melintas di jembatan Suramadu. Se viral dan aksinya dianggap membahayakan. Polisi langsung menangkap dan mempidanakan sopil truk agar tidak menjadi contoh buruk bagi pengemudi lain. Dalam rekaman video amatir yang beredar luas, tampak aksi ugal-ugalan DBS saat mengemudikan truknya di atas jembatan Suramadu. Selain melaju kencang, sambil bergoyang-goyang, DBS seolah tidak peduli dengan pengendara lain. Karena aksi berkendara ugal-ugalan, tidak ada kendaraan lain yang berani menyalip. Merespons kejadian ini, petugas saat lantas power sebanggalan bergerak cepat mencari keberadaan truk ugal-ugalan ini. Setelah teridentifikasi truk merupakan armada sebuah perusahaan asal Malang, Jawa Timur, polisi pun melakukan pemanggilan. Namun karena tidak kooperatif, polisi mengamankan DBS berikut truk yang dikemudikannya. Polisi menegaskan tidak hanya memperlakukan sanksi tilang, namun juga sanksi lebih tegas yakni mempidanakan yang bersangkutan agar tidak menjadi contoh buruk bagi pengemudi lain. Bahkan penyelidikan dan pemberkasan kasus ini pun sudah selesai, serta langsung dilimpahkan kebijaksaan negeri bangkalan untuk segera disidangkan di pengadilan. DBS yang terbukti mengembudikan truk secara ugal-ugalan dan membahayakan pengendara lain ini, ijarat undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya dengan ancaman hukuman pidana satu tahun penjara.